Nabi Isa itu tidak pernah disalib, Nabi Isa itu walaupun dia disebut terkemuka di dunia dan akhirat tetapi dia tidak pernah disalib, itu merendahkan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus pengorbanannya yang begitu mulia di atas Yesus salib, itu benar-benar nyata dan bahkan penyalibannya itu membawa keselamatan kekal. Nah itulah tujuan Alkitab ini dituliskan para Nabi dan para Rasul yang diterima dari Tuhan Yesus untuk disebarkan ke seluruh dunia supaya seluruh dunia tahu siapa Tuhan Allah yang sejati Sang Juru Selamat Dunia, dialah Tuhan Yesus Kristus. Makanya jantung dari Alkitab adalah Tuhan Yesus Kristus adalah Sang Pencipta Langit dan Bumi dan Sang Juru Selamat Dunia. Dia memberikan karyanya di atas Yesus salib supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kehendak Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus berfirman ya, firmannya tertulis di 2 Petrus 3 S9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena Tuhan Yesus tidak menghendaki satu orang pun binasa, melainkan supaya semua orang bertobat dan datang kepadanya. Karena di dalam Alkitab, umat manusia ini adalah ciptaan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus tidak menghendaki satu orang pun binasa. Makanya kalau Tuhan Yesus menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia itu mudah bagi dia. Bahkan ketika datang ke dunia, itu mudah bagi dia. Tetapi ketika yang namanya Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan yang tertulis di Wahyu 19 ayat 16, dia dicambuk, direndahkan, diludahi, itu adalah pengorbanan yang begitu mulia, pengorbanan yang begitu dasyat. Bagaimana mungkin Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja itu, diperlakukan ya, direndahkan, dihina, dicaci, dicambuk. Itu dia rela lakukan itu saudaraku, karena apa? Begitu besarnya cinta kasihnya bagi umat manusia ini, lalu dikatakan itu tidak pernah ada. Itu adalah penghujatan, penghinaan yang paling kecil. Oke, bayangkan saudaraku, ketika orang tua kamu aja ya, orang tua kamu, dia menyekolahkan kamu. Bahkan bekerja siang dan malam, panas terik, sampai dia ya sakit-sakitan demi menyekolahkan kita, demi membesarkan kita. Lalu kita sebagai anak mengatakan, oh orang tua saya tidak pernah berkorban buat saya, orang tua saya tidak pernah menyekolahkan saya. Itu sakit loh bagi orang tua kita, itu sakit banget, orang tua kita sudah menderita untuk kita, ya membesarkan kita. Lalu kita katakan, oh orang tua saya tidak pernah berkorban bagi saya. Itu sakit didengar orang tua, dia pasti nangis. Begitu pula, apalagi Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja itu, dikatakan tidak pernah berkorban di atas segala salib. Demi cintanya bagi kita, itu adalah penghinaan yang paling keji. Makanya Tuhan Yesus tidak sama dengan Nabi Isa alaih salam. Itulah tujuan kami hadir di media sosial ini, untuk meluruskan bahwa Tuhan Yesus bukanlah Nabi Isa alaih salam. Apalagi kemarin Nandar nyebut-nyebut nama saya, oh Mikana, Mikana mau dilaporin, padahal Nandar yang paling keji menghujak Tuhan Yesus. Dia mengatakan Tuhan Yesus menikah cipo-cipoan, padahal dalam Alkitab, dalam kitab kami tidak pernah tertulis Tuhan Yesus menikah dan cipo-cipoan sama Maria Magdalena. Nandar yang paling keji menghujak Tuhan Yesus, ya. Nah, kalau kami bertanya, kami tahu apa yang kami lakukan. Kami bertanya, itu pun kami bertanya sama yang ngeyel, merasa paling paham kitab kami. Dan itu kan wajar kami bertanya balik, karena ketika kita menjawab, dia merasa paling paham. Dan di sini tidak ada paksaan, saudara bertanya silahkan. Enggak bertanya juga enggak apa-apa, karena tujuan kami adalah sebagai apologis. Untuk membentengi iman Kristen, supaya saudara-saudara kami yang lemah imannya, dikuatkan oleh pemberitaan Injil ini. Itu tujuan kami, Bang. Kalau ada pun orang yang percaya Tuhan Yesus, itu bukan kekuatan kami. Itu bukan karena kami. Itu karena kuasa roh kudus yang bekerja di dalam hati mereka. Bukan karena kami. Makanya kami enggak mau mengajak orang masuk Kristen. Karena itu juga enggak boleh. Biar Tuhan itu saja yang bekerja di dalam hati mereka. Benar. Jadi Bang Opas, Bang, Abang agamanya Islam, Bang. Aduh, enggak bisa ya. Jadi maksud saya, Bang Opas, sebelum Abang menasehati kita, ya Bang, mengajari kita, ya Bang. Apakah Abang sudah lebih dahulu menasehati dan mengajari saudara-saudara seiman Abang, Islam itu, agar mereka tidak sembarangan mencomot-comot ayat Alkitab kami dan Bang di rum-rum mereka dan mengartikan sekehendak jidat mereka, Bang. Ya. Jadi saya harap juga Abang berlaku adil akan hal ini. Ya. Abang coba nasihatin dulu mereka. Ya, Bang ya. Ya. Iya. Terima kasih, Bang. Nah, kalau hanya, kalau kayak si Jumai itu, kenapa saya enggak bawa naikin dia? Karena kalau si Jumai itu naik ke sini, ya kan, kalau berdiskusi sama dia itu, dia langsung menghina kayak tadi, kulup-kulup, entah apa, entah-entah bilang, apa perkataan yang tidak tertutup dalam Alkitab, yaitu merendahkan. Ngapain berdiskusi sama orang seperti itu? Karena menimbulkan sakit hati juga, gitu kan. Kita sakit hati juga kalau direndahkan Tuhan seperti itu. Walaupun memang kita tidak boleh membalas. Tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, gitu. Ya, udah seperti itu ya, Bang. Makasih, Bang. Saya rasa sudah cukup dulu. Terima kasih. God bless you. Tetap semangat, Abangku. Salam toleransi.